Sub indo by broth3rmax 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 Siapin air panas. Aku capek. Baju kamu kenapa bau begini mas? Baunya seperti bau bunga Kamboja mas. Kau usah bilang lagi kalau baju kotor itu bau Kamboja. Tapi aku gak ngerasa bau. Mas aku si siapa yang ngurusin kamu yang lumpuh kayak gini? Aku juga butuh sesuatu yang pada isi butuhin. Dan kamu gak bisa gak sih itu? Maafin aku Dina kalau aku hanya ngerapetin kamu. Udah tau ngerapetin. Kayaknya acak dong tau diri. Terus kamu mau apa? Tuju gak setuju? Aku bakal tetep nikah sama Mas Anton. Terserah kamu nyerahin aku atau enggak emang aku peduli. Tapi aku gak mau berjalan sama kamu Dina. Terserah Mas. Terserah. Emang aku pikirin. Terserah. Halo Mas Anton. Aku mau nanya sama kamu. Kamu cinta gak sama aku? Iya dong. Kenapa sih? Kalau kamu cinta, kamu cepet nikahin aku ya. Suami kamu? Orang lumpuh dan gak berguna kayak gitu. Masa dipikirin Mas. Iya sayang. Aku akan segera nikahin kamu. Aduh. Apa Rosa ngedenger omongan aku? Aduh. Kamu itu gimana sih? Masa cuma bawa cangkir? Jatuh. Kamu tuh emang gak fokus tau gak orangnya? Kalau kamu fokus gak mungkin kejadian kayak gini pecahin cangkir. Aku mau tanya sama kamu. Apa tadi kamu denger semua omongan aku? Aku gak boleh jujur. Aku harus bisa menutupi apa yang aku dengar. Aku akan menyedikinya sendiri. Jawab dong jangan cuma diem. Aku gak dengar apa-apa Mas. Aku gak dengar apa-apa. Jawab susah. Jangan jurni. Astabillallah Aladim. Astagullallah. Wah Pak RT ini sudah yang kedua kalinya kejadian kayak gini Pak RT. Kayaknya ada yang lagi menuntut ilmu hitam ini Pak RT. Kita harus lakukan sesuatu nih Pak RT. Kalau gitu kita jebak. Kita harus tangkap. Saya setuju dengan Pak RT. Setuju tuh Pak RT. Malam ini kita mesti cari kuburan lain. Kuburan ini pasti dijaga nanti. Tapi gue gak mau ikutan lagi Bang. Kok gak ikutan sih? Gue takut ditangkep. Takut dipukulin sama Masa Bang. Lo mau sukses gak kayak gue? Ya mau lah Bang. Ya udah kalo mau ikutin gue. Tapi Bang. Gak ada tapi-tapian. Kenapa aku keingetan kejadian semalam ya? Ada apa ini? Woi! Pada ngapain lo? Pada orang itu masih berasa. Dia bukan orang baik. Aku pun gak bisa fokus. Aku harus bisa fokus. Lo tuh harus semangat. Ini bayarannya buat kita. Ya makin kaya. Makin sukses. Oke siap deh. Yang penting gue bisa kaya. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu. Kenapa Bang? Tepat hati. Tunggu, tunggu. Ayo Bang, cepat tangan Bang. Sudah, dah. Sini aja ya. Sudah. Ini kejahatan, gak boleh dibiarkan. Ros? Rosa? Ros? Eh, eh, Rosa? Tumben pagi-pagi datang ke rumah nih. Iya nih, aku kangen sama kamu, soalnya kan emang gak pernah ketemu. Duduk dulu. Oke, ganti. Gimana nih kabar kamu? Baik, Din. Aku gak boleh keluar sama Mas Anton. Gak tau kenapa. Oh, mungkin nih, mungkin aja. Mas Anton itu takut kalo kamu digayet sama laki-laki lain. Ah, kamu mah bisa aja. Enggak lah. By the way, kamu mau minum gak? Enggak deh, enggak. Gak usah ngerepotin nanti. Alah, udah. Aku bikin minum dulu nih ya. Ini kesempatan aku untuk nyebar garam pemanjil makhluk halus untuk gaguhin Rosa. Biar aja dia stres. Din! Inum dulu! Eh! Iya, 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 iya. Bentar, bentar. Makasih lo ngerepotin jadinya kan? Makasih, makasih. Tua. Din. Aku mau curhat nih sama kamu. Curhat apa? Mas Anton, Din. Katanya dia mau menikah lagi dengan wanita lain. Kamu serius? Kok Mas Anton jahat banget sih? Semalam aku dengar langsung. Mereka berdua sedang telepon-teleponan. Hehehe, dia gak tau yang teleponan sama Mas Anton semalam kan aku. Sekarang Mas Anton sudah berubah, Din. Dia sering kasar, sering nyakitin aku. Aku gak tau sampai berapa lama lagi aku bisa bertahan, Din. Eh, gimana ya? Aku sih gak bisa ngomong apa-apa ya. Pokoknya kamu harus tetap bertahan dan kamu tuh harus banyak bersabar. Kayaknya gak lama lagi kamu akan tersingkir, Sa. Alamat pengirimnya ada, Pak? Ada, Bu. Dari seseorang. Seseorang? Seseorang itu siapa, Pak? Ibu terima aja dulu. Alamannya benar, kok. Oh, iya baik, saya terima. Silahkan. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Iya. Apaan itu, Ma? Nggak tau di, Roy. Ada yang kirim paket buat Mama. Wah, Mama gak lagi ulang tahun. Iya. Tari juga kurir yang ngasih, Mama tanya dari siapa bilang apa. Nggak tau. Nggak tau di, Roy. Ada yang kirim paket buat Mama. Wah, Mama gak lagi ulang tahun. Iya. Tapi juga kurirnya ngasih, Mama tanya dari siapa bilang ngga tau. Kenapa, Roy? Ini bukan kiriman paket biasa, mah. Maksud kamu? Tiba-tiba ada yang mengirim saya paket, tapi tidak ada nama pengirimnya. Lalu, Roy menerawa isi paket itu. Dan ternyata isinya bonika jai langkung. Siapa yang mengirim bonika jai langkung itu? Tujuannya apa? Roy pun mencoba membuka pembungkus bonika jai langkung itu. Roy... Mama jadi khuatir, Roy. Kenapa orang itu mengirimkan boneka jai langkung ini untuk Mama, ya? Itulah yang membuat Mama bingung, Roy. Apa itu, Roy? Ada orang yang mengirimkan boneka jai langkung ini untuk Mama, Mama. Kamu harus buang jai langkung itu, Roy. Iya, Roy biker juga gitu, Mama. Buruan kamu buang jai langkungnya, Roy. Iya, Mama. Jangan lupa untuk mencari kata-kata. Halo? Apakah kamu sudah menerima hadiah dari aku? Siapa kamu? Aku dulu pernah singgah dan berada di hati kamu. Tapi kamu begitu saja campakan aku. Aku cari kamu kemana saja sampai akhirnya aku menemukan nomor telepon kamu. Dengan siapa saya bicara? Nanti kamu juga akan tahu siapa aku. Kamu terima ya hadiah dari aku. Kamu mau meneror saya? Kalau kamu memang pernah dekat dengan saya, tolong sebutkan nama anda. Ini matiin. Aku harus membuangnya di sini. Aman. Saya tenang setelah tahu Roy membuang bunika Cail Langkung itu jauh-jauh. Roy menemui Shirley di satu taman. Roy menemui laki-laki yang bernama Anton yang sedang melakukan kekerasan kepada istrinya. Kamu ngapain ajak aku pergi kalau kamu cuma mau bentak-bentak aku di depanmu? Lebih baik kamu gak usah ajak aku, Mas. Kenapa gak kamu ajak wanita yang kamu mau nikahin itu, Mas? Kamu tuh ngomong apaan sih? Dengar ya, aku gak akan nikahin wanita lain. Kamu jangan bohong, Mas. Aku sudah dengar semuanya. Ah, bosan. Gak bisa bahas yang lain, Mas. Bahas ini melulu. Kamu udah gak jujur, Mas, sama aku. Kamu jujur sama aku? Aku tanya sama kamu, ya. Kamu itu sengaja kan ngajakin aku ribut? Ya kan? Aku udah capek, Mas, ribut sama kamu. Ya udah, kalau kamu udah capek tuh diem. Kai. Kok gak sih? Itu bukannya orang yang mau nyuri mayat di kuburan malem-malem itu, ya? Kamu masih inget wajahnya? Masih? Bentar, dia orangnya. Jangan! Diam gak? Diam! Woi! Pada ngapain lo? Eh, siapa lo? Kabur-kabur! Oi! Jangan kabur lo! Roy! Jangan ngaku laki-laki. Kalau cuma bisanya mau keluarin perempuan. Lepasin tangan gue. Abang ini kan? Yang mau mencuri kuku kaki mayat perempuan, rambut mayat dan potongan kain kafan. Iya, Roy. Dan abang langsung lari kan pas kita kejar? Iya kan? Kamu siapa? Apa maksud kahian? Udah kamu gak usah dengerin mereka. Gue? Gue gak kenal ya sama lo. Saya mohon. Abang jangan sakitin istri abang. Lo gak usah ikut kampur. Mas! Lebih baik kamu jujur mas! Bener kan apa yang dibilang mereka? Aku gak bohong! Aku gak kenal sama mereka! Mas! 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 Rosa merasa suaminya menyimpan kebohongan. Dan menjadi arogan. Cahai langkung yang dibuang oleh Roy. Tiba-tiba saja ada lagi. Sang melihat cahai langkung itu ada di atas bufet. Haaah! Haaah! Boneka jalankungnya kok ada di sini? Waih! Waih kan gak di rumah. Pa! Papa! Pa! Ada apa, Ma? Pa! Ini, Pa. Boneka jalankung ini. Ini sudah dibuang Roy jauh-jauh. Kenapa bisa balik ke sini lagi ya? Pa! Jadi berat begini, Pa! Jari Mama! Enggak bisa dibuka! Eeeh! Apa? Baik isi? Apa? 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 Apa ini? Apa yang ada yang ada yang lain? Ini yang menggerakinya, Mak. Ini armonya kuat sekali, Mak. Biar mengisiram dengan air doa. Nantilah hai arwah yang ada di dalam jai langkung. Nyingkirlah. Nih. Makasih, Nih. Kita bakar aja jalan kong ini. Ah, Pak. Mama aja. Mama aja. Kenapa, Mak? Gak apa-apa, Pak. Halo? Selamat malam, cantik. Apakah kamu sudah bermain dengan mainan baru kamu itu? Celangkung. Jangan pernah kamu ganggu saya lagi. Ma. Kamu kenapa? Ini orang yang meneror Mama. Dia yang mengirim jalan kong itu, Pak. Kamu kenal dia? Enggak kenal, Pak. Kamu harus kuat menghadapinya, Ma. Jangan takut sama apapun. Ya. Si penelpon itu apa tahu semua tentang kamu? Sepertinya, Mi. Si penelpon misterius itu kembali menteror saya. Sementara Roy tidak ada di rumah, Roy malah mendatangin rumah Anton. Niat banget, Roy untuk mencari tahu kegiatan Anton mencuri. Mencuri bagian tubuh mayat perempuan itu untuk apa? Aku harus menolong wanita itu. Hampir setiap malam Mas Anton pergi. Kemana ya? Kayak ada sesuatu yang gak benar ini. Dompet? Apa ini? Benda apa ini? Kenapa Ma Tantun menyimpahnya? Siapa? Siapa? Rosa. Tonnya. Oh. Eh. Ros. Kamu kenapa? Kamu udah lari? Kenapa kamu? Ada makhluk harus semacam jerangkong menerorku, Din. Makhluk masuk apa sih? Makhluk apa masuknya mau? Aku gak tahu kenapa rumah ini jadi angker. Hampir setiap malam aku di... Aku di teror terus, Din. Kamu tenang, kamu tenang. Kamu tenang dulu. Kamu tenang dulu. Kamu tenang, kamu tenang. Din, kok kamu bisa masuk, Din? Din, pintu utama belum kamu kunci. Rasa gak tahu aku punya kunci duplikatnya. Jadi aku bisa kapan aja keluar masuk pemain ini. Kamu tenang ya, udah gak ada apa-apa. Aku gak ada makhluk apapun di sini ya. Iya, Din. Kita akan makin kaya. Betul sekali, Bang. Ini mayat ketiga. Iya, iya. Orang itu udah sangat tersesat. Kasian istrinya. Arie, arie, tangan dulu. Tangan dulu ya. Weh, jangan lari dong. Dibakar aja ya. Pak, papa yakin gak akan kenapa-napah. Hanya dengan cara dibakar. Untuk menghentikannya. Coba dibakar dulu. Yakin aja. Terserah, papa aja. Alam, mama pusing sekali. Pusing kepala kamu. Lantaran. Mengaruhi energi negatif. Dari boneka Jailangkung itu. Kita bakar aja. Setelah boneka Jailangkung itu dibakar, si penelpon itu tidak menteror saya lagi. Saya masih bingung siapa sebenarnya laki-laki yang menteror saya saat itu. Dia mengaku mantan kekasih saya di masa lalu saya. Kenapa dia datang menteror baru sekarang ini. Sementara itu Anton yang sukses rezekinya dengan bantuan setan dan jin menikahi Dina. Rosa tidak mengetahuinya. Bagaimana perasaan saksi, Sa? Sa. Hanya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Hoi, apa yang kamu lihat? Suami Mbak Rosa menikahi seorang wanita. Tidak mungkin itu, Rory. Tidak mungkin, Rory. Wanita yang dinikahi suami Mbak itu sahabat Mbak sendiri. Dia sudah bersuami. Suaminya lumpuh dan ada di pernikahan itu. Tidak mungkin. Semoga. Semoga Lantai yang Mbak mengatakan itu tidak benar, Rory. Mbak harus segera pulang. Karena suami Mbak akan menemui Mbak. Mbak. Kita harus gimana sekarang? Ikutin. Yuk. Apa maksud semua ini? Rosa, jadi gini. Aku baru saja nikahin Dina. Kamu jahat, Mas. Kamu jahat sama aku, Mas. Aku jahat sih. Aku nikahin Dina itu ngomong sama kamu. Jujur sama kamu. Dan aku gak cerahin kamu lho. Kalau aku jahat, aku cerahin kamu. Aku diam-diam nikahin Dina. Kamu gak keberatan, kan, Ros? Berani-beraninya ya, kamu ya. Dasar perempuan gak tahu diri kamu. Dina, kamu memang gak punya hati, Dina. Kamu masih punya suami, Dina. Dan sekarang kamu menikahi suami aku, Dina. Orang suami aku ngijinin, kok aku nikah sama Mas Anton? Kenapa? Kamu gak suka? Aku gak terima dalam sebuah ini. Kalau kamu gak terima, silahkan kamu angkat kaki dari sini. Ayo. Kamu mesir aku, Mas. Kamu yang minta. Mas. Nggak susah kayak kita bawa rumah tangga, Mas. Dari yang gak punya apa-apa, Sandu. Sekarang kamu susah seperti ini. Kamu mau buang aku, Mas. Ternyata dibalik kesusahan kamu sekarang. Kamu sering melakukan kemusrikan, Mas. Ritual-ritual sesat, Mas. Tabat, Mas. Tabat! Hebat ya kamu yang sekarang, hebat! Udah berani-beraninya kamu ceramahin aku ya. Sini, Mas. Sini! Kamu rasanya hebat. Pergi kamu dari sini. Dan jangan menang kembali. Mbak Rosa gak apa-apa. Sabar ya, Mbak. Semuanya bener, ya? Kamu bener, Roy. Mas Anton sudah menikahi Dina. Dina masih bersuami. Suami ya lumpur, Roy. Suami Dina depresi. Suami Dina depresi. Dia mau bunuh diri. Masya Allah. Roy terus gimana dong? Roy kita harus cegah itu. Yuk. Aku sebagai laki-laki sudah tidak berguna. Kamu layak mendapatkan kebahagiaan, Dina. Kamu layak dapat apa yang kamu harus dapatkan. Kamu gak dapetin itu dari aku. Apa yang kamu bisa kasih sama aku? Aku tuh hidup kayak gini sama aja. Aku gak hidup, Mas. Aku tuh samsara. Aku harus busin kami yang lumpur dan gak bisa apa-apa ini. Aku tuh sama aja kayak mati, Dina. Kamu tuh hidup tapi kamu mati. Dina, aku mohon. Aku udah gak ada siapa-siapa di dunia ini. Aku berharap kamu bisa ngurus aku. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Aku gak peduli, Mas. Aku gak peduli. Tapi kamu kan tahu Anton itu suami Rosa temani SMP kamu. Terus kenapa? Terus kenapa kalau dia temani SMP aku? Masalah buat kamu. Enggak kan? Dan kamu tuh udah gak bisa ngapa-ngapain, Mas. Udahlah, kamu giam aja. Mas, sadar, Mas. Harusnya Mas yang melakukan seperti ini. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sandi. Maafin Dina, Rosa. Aku gak tahu. Apakah aku bisa memaafkan dia atau tidak? Aku juga ngerasain itu. Mas Anton dan Mbak Dina telah dikuasai oleh iblis yang disembahnya. Mas Anton sudah menyesatkan dirinya menjadi penyembah jimat orang mati. Kita cuma bisa mendoakan supaya mereka bisa kembali ke jalan yang terakhir. Tuhan menggerakkan Roy untuk menolong Sandi yang depresi berat. Jika iblis sudah menguasai pikiran manusia, akar sehat pun tidak lagi dimiliki. Anton dan Dina penyembah kesesatan, Tuhan tenggelam dalam pelukan iblis durjana. Untuk sementara waktu, Rosa tinggal di rumah saya. Mbak, Mbak tinggal saja di sini. Saya, suami saya, Roy, dan Oma. kami membuka pintu lebar-lebar. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Pak. Sudah mau menerima saya di keluarga ini. Iya, Pak. Dan mau menerima saya untuk sementara waktu tinggal di sini. Kamu nggak usah sungkan-sungkan, Rosa. Wah, Mbak saya antar ke kamar ya. Sebaiknya Mbak istirahat dulu. Ayo, Mbak. Silahkan. Anggap saja seperti di rumah sendiri. Senyamannya saja. Ya. Terima kasih, Ibu. Saya tinggal dulu ya. Ternyisi. Ya Allah, ternyata masih ada orang, selanjutnya keluarga ini. Ciar, aku ke tempat sembahyang, Sari, Kamu udah makan? Dulu, Pak. Kamu makan dulu saja sambil tunggu Roy sembahyang. Gak usah deh, om. Nanti saja bareng sama Roy. Oh. Jadi, kalian mau makan di luar? Iya. Ya, yaudahlah. 爱an dia ada ramai, nya bayan, sembuh, tsunami. Seben conscientuka kalo kesukaan, 해주an orang lain, imin senyum, Anda. Tapi bukan разве yang sampai habhadainya, yaudah. Amin, 76, Engkau lah lindung yang lama Engkau lah penjaga alam semesta Jauhi kami dari kerusakan Lindumi saudara-saudara kami Yang melakukan tidak adil Kasar Dan semene-mene Engkau lah yang memberikan jalan terbaik Untuk makhluk yang baik Ya Allah Memohon perlindunganmu untuk diri hamba Dan juga masani Mengalami ketidaknyamanan dalam hidupnya Yang selalu ditekan oleh kekerasan hati orang-orang Yang dikuasai oleh iblis Yang disembahnya Hajurkanlah iblis-iblis itu Ya Allah Berikanlah cinta dan kasih sayang kepada saudara-saudara Hama yang tersesat Yang kehilangan jiwa dan keimanannya Yang menjadikan iblis atau setan sesembahnya Tuhan tidak tinggal diam dan membiarkan hambanya tersesat Diberikan teguran keras Mereka yang menyembah malu gaib Dan benda-benda gaib Tuhan menjatuhkan asapnya lebih cepat Bisa juga entah kapan Dan Tuhan tidak akan pernah diam Perusahaan saya Dicita sama bank Pak Rumah yang saya tinggal ini ga bisa juga dicita dong pak Pak tunggu pak Semuanya saya akan beres sih pak Saya akan undangkan semua hutang saya pak Pak tapi pak Pak Kamu kenapa sih mas Aku Kenapa Perusahaan aku rugi ratusan juta Dan rumah ini akan disita sama bank Kok bisa gitu sih Perusahaan aku tuh ternyata dalamnya Isinya cuma koruptor Ya jadi Semuanya maling Dan perusahaan aku rugi Terus 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 gimana mas Aku juga bingung Kenapa Jimat aku Udah ga ampuh lagi ya Kenapa coba Ya aku ga tau Masalah itu aku ga ngerti Gini loh Rumah ini kan Udah atas nama aku Ga bisa gitu aja dong Kamu kasih ke bank Ya kamu harus ikhlasin 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 dimana Aku ga mau Jadi kamu rela aku di penjara Ga ada salahnya kan Kamu berkorban demi aku Gak nyangka aku Ternyata kamu berani ngomong gitu sama aku Iya Emang kenapa Mas Kamu tegel nopor aku Kamu yang berani sama aku Aku nyesel nih sama kamu Ternyata kamu itu bukan wanita baik-baik ya Mas Kamu pikir kamu itu suami yang baik apa Tidak Kamu itu ga jauh bedanya sama sampah Tidak Apa yang kamu Dina 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 bangun Bangun Dina 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 Kayaknya aman nih, gak ada orang Gawat Gawat Apa sih ini orang? Buka jendelanya Mas Anton Kenapa sih? Mas, jangan ke arah sana Cari arah lain aja Lo tuh siapa? Pake ngatur-ngatur gue Mas, tolong lewat ke jalan lain aja mas Udah gue bilang jangan pernah ngatur gue Mas Anton bisa celaka mas Mas Anton Mas Anton Maju tuh orang Kamu tuh dulu Tuan 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 Tolong, tolong, tolong. Ya Tuhan. Kecelakaan yang dialamin Anton berakibat sangat patah. Anton mengalami kebutaan dan telinganya tulis. Sebelah tubuhnya mati, dia hanya bisa berjalan dan beraktifitas hanya sebelah kaki. Setelah sekian lama dirawat di rumah sakit, Anton dibawa pulang ke rumah. Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara sumpah sahabat kamu. Aku jadinya kayak gini. Aku selalu ngedoain kamu dengan doa yang terbaik, Mas. Pergi kalian dari sini. Pergi, pergi, pergi. Pergi. Aku di mana? Aku di mana? Kamu di rumah, Mas. Aku gak denger apa-apa. Gak ada suara apa-apa. Alat bantu kamu. Alat bantu. Dengar kamu lepas, Mas. Sini aku pas sangket kembali. Pergi kamu. Jauh-jauh kamu dari aku. Mas Anton. Mas Anton harusnya berbangga. Karena Mbak Rosa sampai detik ini masih menemani Mas Anton. Kalau boleh aku tahu, Mbak Dina pergi kemana ya? Jangan pernah tanya tentang wanita itu. Apakah terjadi sesuatu sama dia? Sudah gue bilang. Jangan tanya tentang wanita itu. Roy. Roy. Apa yang terjadi, Roy? Sebentar, Mbak. Mbak. Boleh lepasin alat pendengarnya. Dina udah meninggal dunia, Mbak. Terima kasih ya, Bu. Mami. Kok jai langkung ini ada di kamar Mami? Apa kan sudah membakarnya? Ada ritualnya untuk memusnahkan benda-benda mistik seperti ini. Tidak sembarangan. Caranya gimana, Mie? Roy di mana? Roy sedang mengantar suami Rosa pulang ke rumahnya, Mie. Harus tangan dia yang memusnahkannya. Mami gak bisa. Mami tidak bisa. Kita tunggu Roy pulang saja ya, Mie. Mami akan simpan di dalam peti, biar aman. Buan mereka ini harus dipenjara. Bersambung. Bersambung. Marusa. Marusa bacakan surat yang bisa menyusir iblis, jim, dan sihir. Biar aku menggunakan air doa dan doa dalam hati. Baca ayat kursi, Roy? Ya, betul. Maku bang lo halus di rumah ini begitu banyak. Mereka marah sama kita, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi kalian! Pergi kalian ke dalam kalian! Pergi! Sudah, Mbak. Roy? Roy, kamu gak apa-apa, Roy? Pergi! Pergi jerangkongnya disembah oleh Mas Anton dan pengikut lainnya. Mau pukul darahku, Mbak. Terima kasih, Mbak. Roy harus jatuh bangun saat mengusir sebangsa jerangkong yang berkumpul di rumah Anton. Jerangkong yang sangat kuat adalah raja jerangkong. Sementara Anton yang mengalami kebutaan tuli dan mati sebelah. Dia mendapatkan siksa dunia lewat sugesti yang diciptakan sendiri. Semua itu karena dosa-dosanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan siksa aku. Jangan. 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 Ampun. Ampun. Kamu pendulu. Kamu harus disiksa sebelum mati. Kamu harus terima disiksa di dunia dan di akhirat. Jangan. Tuhan. Ampun, Yagu. Ampun, Yagu. Jahat siksa. Tuhan. Ampun, Yagu. Tuhan. Haaaaaaaaah. Ahhhh. Mas Anton Aku ke kamar dulu ya Roy Iya mbak Jangan setuju tubuh Roy Gunakan R.S.U.T. dan John Klor ini Untuk melawan mereka Hantamkan kemahdut-mahdut tersebut Iya yang di bumi Mas Anton Ya Allah Astaghfirullahaladzim Apa yang terjadi mas R.S.Aku disiksa Siapa mas Aku gak tau Mereka itu siapa Mereka menciksaku Aku Aku takut Rosa Istighfar mas Istighfar 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 Aku Aku gak bisa Aku gak bisa R.S.Aku gak bisa R.S.Aku S.Aku 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 Mas S.Aku 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 Mas S.Aku 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 Mas S.Aku Penyesalan S.Aku 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 Bapak! Bapak! Ada apa ini? Untung kamu cepat datang, Roy. Mama kamu gak tau kemana, Roy. Papa khawatir. Tunggu, Pak. Sampai jumpa.